Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan kepada institusi yang terlibat penegakan hukum kebiri kimia bagi predator anak. Hukuman pidana tambahan kebiri kimia merupakan yang pertama kalinya ditetapkan di Indonesia. Fonis hukuman kebiri kimia bagi pelaku pencabulan dan pemerkosa anak diapresiasi luas oleh sejumlah pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan kepada institusi yang terlibat penegakan hukum kebiri kimia bagi predator anak di Kabupaten Mojokerto. Mulai dari kepolisian, kejaksaan negeri hingga pengadilan negeri Mojokerto yang terlibat sejak penyelidikan, penentutan hingga putusan pengadilan. Pertama tentu ini mulai dari proses penyelidikan, penentutan sampai lahirlah keputusan Majelis Hakim. Keputusan Majelis Hakim itu pertama yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Sementara itu terpidana hukuman kebiri M. Aris kini masih ditempatkan di ruang isolasi untuk menghindari tekanan psikis dari para napi lain. Kuasa hukum tengah berkoordinasi dengan keluarga pelaku untuk mengajukan peninjauan kembali. Salah satu celah yang akan digunakan terkait belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur teknis penerapan hukuman kebiri. Kepenya belum ada, teknis putusan itu juga tidak dikatakan harus berapa lama, berapa kali dilakukan juga tidak jelas. Hukuman kebiri kimia akan dieksekusi setelah terpidana M. Aris menjalani penjara 12 tahun. Meski sudah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama sejumlah kementerian lain tengah merampungkan draft peraturan pemerintah yang mengatur tentang mekanisme penetapan pidana tambahan kebiri kimia. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainyus.